3 pemain baru termasuk pilar asing tiba di Surabaya, Senin siap latihan. Meski belum melakukan pengumuman resmi terkait squad mereka untuk Liga 1 musim, 2022-2023, Persebaya Surabaya menyatakan segera menggelar latihan tim. Manager Yahya Al-Katiri ungkap pemain harus siap pada latihan perdana yang akan digelar Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Terkait latihan itu, 3 pemain anyar Persebaya dilaporkan sudah tiba di Surabaya. 3 pemain anyar Persebaya yang sudah berada di Surabaya itu adalah Leo Lelis, Januar Eka, dan Alta Balah. Ketiganya datang untuk bergabung ke squad Persebaya Surabaya yang akan mulai menggelar latihan perdana pada awal pekan depan. X-back asing Persiraja Banda Aceh, Leo Lelis menjadi pemain asing pertama yang bakal gabung di latihan perdana. Ia baru saja melalui perjalanan panjang dari Brazil dan sampai di Surabaya pada Sabtu, 7.05, siang. Pastinya setelah perjalanan hampir 24 jam saya bersyukur bisa sampai Surabaya. Saya tidak sabar untuk segera berlatih dengan tim, ucap Lelis seperti dikutip surya.co.id dari laman resmi Persebaya. Sementara dua pemain anyar lain yang sudah merapat adalah Alta Balah dan Januar Eka. Keduanya berangkat bersama dan sampai di Surabaya pada hari Sabtu, 7.05. Alta Balah dan Januar Eka sudah berada di mes tempat pemain Persebaya menginap, Leo Lelis, Alta Balah dan Januar Eka tidak sendirian. Beberapa pemain asli Surabaya juga sudah siap untuk mengikuti latihan perdana, termasuk Andika Ramadhani dan Koko Ari yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan timnas. Lebih lanjut, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri menyebutkan bahwa para pemain akan terus berdatangan di hari Minggu hingga Senin. Ex-manajer Persi Kediri itu menyebutkan bahwa pemainnya harus sudah siap di hari Senin mendatang saat menggelar latihan perdana, beberapa pemain sudah datang. Lelis, Alta dan Januar. Besok masih ada yang lain akan datang. Pokoknya Senin semua sudah harus siap untuk berlatih, beber Yahya Al-Katiri. Terima kasih telah menonton!